Halo semuanya, balik lagi bareng Noba disini. Kali ini, Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battletroke The Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, mata Soyan hanya berhenti sejenak di pelat tembaga itu. Dia bahkan bertindak seolah-olah tidak tertarik. Ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum dia secara acak mengambil pelat tembaga di platform batu giyok dengan lembut. Sebuah kesejukan samar menyebar saat pelat tembaga memasuki tangannya. Tentu saja ini bukan karena pelat tembaga itu istimewa. Sebaliknya itu karena telah terjebak dalam udara dingin untuk waktu yang lama. Soyan membalik pelat tembaga ini jarinya mengusap dengan lembut. Perasaan kasar membuatnya tampak seperti pelat tembaga biasa. Jika bukan karena gambar yang agak rumit di atasnya, kemungkinan tidak ada yang akan benar-benar mempelakukannya seperti harta karun. Ini sebenarnya item dari zaman kuno, ucap dalam hati Soyan. Hati Soyan merasa tidak percaya saat dia membalik pelat tembaga ini. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menyelidikinya. Dia tidak dapat menemukan keunikan sedikitpun. Jika Tian Hua Zunzhe secara diam-diam mengirimkan kata-kata ketelinganya sebelumnya, kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk menghubungkan benda ini dengan zaman kuno. Meskipun Soyan merasa tidak percaya di hatinya, wajahnya tampak sangat tenang. Dia tampak seolah-olah hanya ingin tahu tentang pelat tembaga ini. Orang tua yang ceroboh itu hanya memutar matanya di hadapan sikap Soyan. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Soyan bukan satu-satunya yang tertarik dengan pelat tembaga ini. Ada cukup banyak pencari harta karun yang telah mempelajarinya di masa lalu. Namun tidak ada yang berhasil menukar benda itu. Berhenti berlama-lama. Nilai pelat tembaga ini lebih mahal daripada gingseng tulang salju. Selain itu, tidak ada tawar-menawar, ucap pria tua ceroboh. Apakah ada yang unik dari pelat tembaga ini? Itu bahkan lebih berharga daripada gingseng tulang salju? Tanya Soyan. Saya tidak tahu. Ucap pria tua ceroboh meringuk mulutnya dan memberikan jawaban singkat. Soyan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar aneh. Meskipun aku tidak tahu apa gunanya pelat tembaga ini, aku dapat mengatakan bahwa ini adalah barang dari zaman kuno. Ucap pria tua ceroboh. Tangan Soyan tanpa sadar menegang ketika dia mendengar kata-kata yang diucapkan oleh lelaki tua yang ceroboh ini. Tidak disangka pria tua ini memiliki mata yang begitu tajam. Jika Tian Huo Zunze tidak memberitahunya, Soyan tidak akan peduli dengan pelat tembaga ini. Dari kelihatannya, penglihatan lelaki-leki tua yang ceroboh ini cukup bagus. Hahaha, bolehkah saya tahu kenapa Anda yakin bahwa hal ini terkait dengan zaman kuno? Tanya Soyan. Gambar di atasnya adalah sesuatu yang pernah saya lihat di beberapa buku kuno. Namun Anda jangan bertanya kepada saya tentang penggunaannya. Saya tidak punya ide. Jika saya tahu kegunaannya, apakah saya akan mengeluarkannya dan menjualnya? Bagaimanapun saya percaya hal ini terkait dengan zaman kuno. Terserah Anda jika Anda ingin membelinya, ucap lelaki tua ceroboh. Tuan-tuan ingin menukar pelat tembaga ini dengan apa? Tanya Soyan. Formula obat tingkat tinggi tingkat 7. Ucap orang tua yang ceroboh sambil tertawa. Soyan tertawa getir sekali lagi setelah mendengar apa yang dia inginkan. Dengan menyesal melirik pelat tembaga dan berkata, Itu terlalu mahal. Bahkan jika aku benar-benar seperti yang dikatakan tuan dan pelat tembaga ini adalah barang dari zaman kuno, ada banyak hal yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Di antaranya adalah barang sehari-hari biasa. Hanya gambar ini saja tidak akan cukup untuk menilai nilainya. Lupakan saja itu. Untuk gingseng tulang salju sebelumnya, aku akan menukar pil elemental heart. Ini adalah kelas menengah di tingkat 7. Jika Anda mengkonsumsinya saat memurnikan pil, itu akan membantu menstabilkan fikiran Anda. Oleh karena itu, ini akan meningkatkan kemungkinan berhasil memperbaiki pil. Kamu tidak akan rugi jika aku menggunakan ini untuk menukar gingseng tulang salju, kan? Ucap Soyan. Soyan tidak khawatir bahwa orang tua yang ceroboh ini tidak akan menerimanya. Seperti yang diharapkan. Kejutan muncul di wajah lelaki tua yang ceroboh itu ketika kata-kata elemental heart masuk ke telinganya. Dia dengan cepat meraih botol batu giyok dan menuangkan pil obat putih pucat ke dalamnya. Setelah itu, dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus dengan sekuat tenaga. Itu memang pil hati elemental. Hahaha, kamu benar-benar murah hati. Saya memiliki kesan yang baik tentang Anda. Ucap pria tua yang ceroboh. Soyan mengambil gingseng tulang salju dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dengan niat untuk pergi. Hei, tunggu. Pria tua yang ceroboh itu buru-buru berteriak. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi ketika dia melihat Soyan akan pergi. Hahaha, anak kecil. Tidakkah kamu menginginkan pelat tembaga ini? Saya bersumpah kepada Anda bahwa itu pasti barang dari zaman kuno. Ucap pria tua yang ceroboh itu. Saya tidak mampu menukarnya. Tidak ada yang mau mengambil formula obat tingkat 7 tingkat tinggi. Ucap Soyan. Lupakan saja itu. Bagaimana kalau saya akan mundur selangkah? Saya tidak ingin formula kelas tinggi tingkat 7. Selama Anda menukar formula obat elemental hurt, saya akan memberikannya kepada Anda. Apa yang akan kamu katakan? Ucap lelaki tua yang ceroboh. Soyan, tukarkan benda itu. Kemungkinan besar Anda tidak akan rugi. Hal ini memang sesuatu dari zaman kuno. Hanya saja orang tua ini tidak tahu cara membukanya. Ucap Tian Junze. Soyan menganggup dalam hatinya saat mendengar pesan Tian Huo Junze. Pengalaman Tian Huo Junze jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Pria tua yang ceroboh itu berpikir bahwa Soyan sedikit tidak mau ketika dia melihatnya tetap diam. Dia segera mengeluarkan kotak giyok dari cincin penyimpanannya. Di dalam kotak giyok adalah gingseng tulang salju yang kedua. Terlebih lagi warna gingseng tulang salju ini tampak lebih baik daripada sebelumnya. Hei bocah, karena kamu membutuhkan gingseng tulang salju, kemungkinan besar kamu berniat menggunakannya untuk memperbaiki pil obat. Jika Anda menyerahkan formula obat elemental hurt kepada saya, saya akan menembahkan satu gingseng tulang salju lagi untuk pertukaran. Apa yang akan kamu katakan? Ucap pria tua yang ceroboh itu. Sepakat, ucap Soyan. Soyan mengeluarkan sebuah gulungan berwarna putih dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia melemparkan gulungan itu ke lelaki tua itu. Soyan tersenyum saat melihat sikap bersemangat pria tua yang ceroboh itu. Segera Soyan menyimpan gingseng tulang salju dan pelat tembaga kuno. Tiba-tiba sebuah tangan orang yang menggunakan kipas logam menghalangi tangan Soyan. Teman ini, pelat tembaga ini juga menarik perhatianku. Apakah Anda bersedia untuk berpisah dengannya? Ucap orang yang menghalangi Soyan. Mata Soyan berhenti pada kipas logam berwarna ungu. Setelah itu dia perlahan memutar kepalanya. Ada seorang pria muda berpakaian putih dengan senyum di belakang kipas. Tiga orang tua berdiri di belakang pemuda berpakaian putih ini. Dari Soyan melihat auranya kedua pria tua berada di bintang 8 Daozong. Namun ada satu pria tua yang sudah di tingkat Daozun. Intervensi tiba-tiba dari pemuda berpakaian putih itu telah menyebabkan banyak tatapan terkejut terlempar dari sekitarnya. Kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat tiga lelaki tua berdiri di belakangnya. Tampaknya latar belakang kelompok itu cukup kuat. Teman ini, saya bisa membayar anda dua kali lipat dari harga yang telah anda berikan. Namun bisakah anda memberikan pelat tembaga ini kepada saya? Ucap pemuda berpakaian putih. Tidak, ucap Soyan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Soyan menjetikan jarinya dan memblokir kipas pemuda itu. Sebuah kekuatan tersembunyi tiba-tiba meletus dan mengguncang kipas sampai bergeser ke samping. Setelah itu, tangan Soyan meraih pelat tembaga dalam genggamannya. Dua tetua di belakang pria muda berpakaian putih dengan kekuatan bintang delapan daozong maju di depan pemuda itu. Kedua tangan mereka seperti cakar elang saat mereka meraih bahu Soyan. Mereka berdua baru saja akan menyerang Soyan ketika dokter perkecil dan tiang huo zunze perlahan muncul di depan Soyan. Dokter perkecil dengan dingin tertawa. Dia menjetikan jarinya dan dua gumpalan uap ke abu-abuan keluar. Penatua yang di level daozong yang tidak ikut campur ekspresinya berubah di hadapan dua gumpalan uap ke abu-abuan yang tidak biasa ini. Kedua tangannya terkepal dan ruang itu terdistorsi sampai mengeras. Setelah itu memblokir dua gumpalan uap ke abu-abuan. Meski uap ke abu-abuan itu terhalang, masih ada bau samar yang masuk ke lubang hidung kedua lelaki tua itu. Segera doki di dalam tubuh mereka menjadi kacau. Wajah mereka terkejut dan langsung buru-buru mundur. Bukankah menyentuh barang seseorang sangat tidak sopan? Apakah Anda berniat untuk merebutnya dengan paksa? Ucap dokter perkecil. Mata pemuda berpakaian putih itu tenggelam saat dia melihat ke arah dokter perkecil dan tiang huo zunze. Namun dia tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Soyan. Saya Chen Xian dari sekte shuan yang mendalam. Bolehkah aku tahu namamu? Ucap pria muda berbaju putih yang bernama Chen Xian. Saya hanya orang yang tidak dikenal dari generasi muda. Tidak perlu bagi Anda untuk memperhatikannya. Saya yang pertama menemukan pelat tembaga ini dan saya tidak punya niat untuk menjualnya. Ucap Soyan. Selama kamu menyerahkan pelat tembaga itu kepadaku, aku akan membayar harga dua kali lipat dari miliknya. Ucap Chen Xian ke pemilik sebelumnya. Hei, kamu harus berperilaku dengan tertib. Aku yang dulu bukanlah seseorang yang akan melakukan apapun demi uang. Karena saya sudah menerima barang dan sepakat dengan teman kecil ini, saya secara alami tidak akan menarik dan menjualnya kepada orang lain. Ucap pria tua yang ceroboh. Terima kasih tuan tua. Ucap Soyan. Pria tua yang ceroboh itu melambaikan tangannya dan berkata, Ini adalah wilayah Pil Tower. Saya benar-benar tidak percaya bahwa ada orang yang berani berperilaku kejam di sini. Lupakan sekte Suan yang mendalam. Bahkan jika seorang anggota dari sekte langit yang mendalam datang ke sini hari ini, mereka masih harus menjaga perilaku mereka. Ucap orang tua yang ceroboh. Ekspresi jelek melintas di wajah seram Cheng Sian ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua yang ceroboh itu. Matanya sedingin es saat dia menatap lelaki tua itu. Setelah itu dia menoleh ke Soyan dan perlahan berkata, Teman, menyinggung seseorang untuk benda yang tidak anda yakini itu sangat tidak masuk akal. Ucap Cheng Sian. Saya pikir saya tidak diberkati untuk menjadi teman anda. Saya juga membutuhkan barang ini. Namun jika anda memiliki kesabaran untuk menunggu, saya mungkin akan memberikannya kepada anda secara gratis setelah saya mempelajarinya. Ucap Soyan. Soyan sekali lagi menangkupkan tangannya ke pria tua yang ceroboh itu setelah berbicara. Akhirnya dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tangga. Soyan baru saja mengangkat kakinya ketika kedua lelaki tua itu yang baru saja menderita beberapa kerugian menggeser tubuh mereka dan menghalangi jalannya. Jika kamu tidak menyingkir dalam waktu tiga nafas, kamu akan mati. Ucap dokter pri kecil. Banyak orang di lantai atas tertarik dengan aura yang tiba-tiba meletus. Namun mereka tidak terkejut dengan aura kedua dozun. Semua orang yang bisa datang ke lantai ini telah melihat banyak hal hebat. Itu sering bagi mereka untuk bertemu dengan elit dozun. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah di hadapan aura menakutkan dari dokter pri kecil dan Tian Huozunze. Di bawah tekanan ini mereka secara refleks dan mundur. Mata hitam gelap Soyan melirik dua pria tua yang dengan cepat mundur itu. Dia menoleh dengan menatap Chen Xian di samping. Soyan dengan dingin berkata, Jangan pernah mencoba menyentuhku. Jika tidak, Anda tidak akan meninggalkan wilayah pil ini hidup-hidup. Percayalah padaku, ucap Soyan. Setelah kata-kata itu terdengar, Soyan berbalik dan berjalan ke tangga. Dokter pri kecil dan Tian Huozunze dan Yezong di sampingnya buru-buru mengikuti. Mata Cheng Xian gelap dan pekat saat dia memelototi bagian belakang kelompok Soyan. Hanya ketika kelompok ini menghilang dari pandangannya, dia berkata pada tetua Douzun di sampingnya. Suan tua, bantu aku menyelidiki kelompok orang ini. Ini adalah pertama kalinya tuan muda ini bertemu dengan orang yang berani mengancamku. Sangat menarik, ucap Chen Xiang. Kelompok Soyan berhasil turun dari lantai atas. Dia menoleh memperhatikan Yezong yang mengerutkan kening. Dan tanpa sadar tersenyum dia bertanya. Apakah penatua Yezong khawatir tentang kelompok itu? Tanya Soyan. Yezong menganggukan kepalanya dengan senyum pahit setelah mendengar ini dia berkata. Sekte Suan yang mendalam cukup kuat. Tidak disangka kami bertemu mereka di sini. Dari penampilan penjaga pria berpakaian putih itu, kemungkinan dia memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam sekte Suan yang mendalam. Kemungkinan mereka tidak akan membiarkan hal-hal terjadi begitu saja setelah kita menyinggung mereka. Ini adalah sesuatu yang kita tidak punya pilihan. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya akan menerima taktik apapun yang dia bentuk, ucap Soyan. Xinlan yang berada di lantai dua sangat bosan duduk sama orang baju merah itu. Dia gembira saat melihat rombongan Soyan dia buru-buru berdiri dan berlari. Hahaha, orang tua itu akhirnya menyerah, ucap Xinlan. Apakah ada keuntungan lain? Tanya Soyan. Tidak ada. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun yang Anda sebutkan adalah bahan obat yang sangat langka. Saya telah mencari cukup banyak orang di tempat ini sebelumnya. Tetapi tidak satu pun dari mereka memilikinya selain dia, ucap Xinlan. Soyan menyuruh Xinlan untuk berkemas. Setelah itu dia berbalik dan berjalan ke pria tua berjubah merah yang memiliki senyum pahir. Jangan katakan bahwa saya telah menyebabkan Anda menderita kerugian. Ini adalah pil elemental heart. Saya akan menggunakannya untuk menukar buah iblis esensi darah Anda. Anda telah memperoleh banyak keuntungan dari transaksi ini, ucap Soyan. Senyum pahit di wajah sesepuh berjubah merah menghilang setelah mendengar bahwa pil yang diambil Soyan adalah pil elemental heart. Dia penasaran memeriksanya sebelum mengangguk dengan puas. Jika Anda memiliki buah iblis esensi darah atau gingseng tulang salju, Anda bisa datang ke rumah Ye di utara untuk mencari saya. Saya akan mengambil semuanya. Terlebih lagi harga yang akan saya gunakan untuk pertukaran pasti akan memuaskan Anda, ucap Soyan. Pria tua berjubah merah itu mengangguk setelah mendengar kata-kata Soyan. Pil elemental heart sangat membantu seorang alkemis. Selain itu cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Inilah sebabnya mengapa pil elemental heart sangat mahal. Soyan tidak terus tinggal setelah memberitahu pria tua berjubah merah itu. Dia memimpin kelompoknya bergegas kembali ke rumah Ye. Soyan dengan cemas menyuruh Ye Zhong dan yang lainnya untuk menutup pintu Manor setelah kembali ke Manor Ye. Dia memimpin Tuan Huo Junze dan dokter prikecil ke sebuah ruangan. Mereka bertiga mengelilingi sebuah meja di dalam sebuah ruangan. Pelat tembaga aneh yang mereka peroleh sebelumnya ditaruh di atas meja. Tuan-tua, apakah Anda yakin benda ini sama nilainya dengan formula obat elemental heart? Tanya Soyan. Soyan menggunakan berbagai metode di atasnya. Bahkan gambar di pelat tembaga telah disalin dengan hati-hati olehnya. Namun dia masih tidak bisa memperoleh sedikitpun informasi dari pelat tembaga itu. Tian Huo Junze tersenyum saat melihat Soyan menggunakan taktik itu. Bocah, jika begitu mudah untuk membuka rahasianya, apakah kamu pikir kamu akan memiliki kesempatan untuk memilikinya? Ucap Tian Junze. Kalau begitu, bisakah tuan-tua tolong beritahu saya betapa hebatnya benda ini? Ucap Soyan. Tian Huo Junze tersenyum setelah mendengar nada bicara Soyan. Dia mengelurkan tangannya dan mengambil pelat tembaga. Setelah itu dia memiringkannya ke lampu api dan melambaikannya ke Soyan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Ucap Tian Junze. Soyan dengan hati-hati mempelajari pelat tembaga ini. Dia bisa dengan jelas melihat karak seperti cacing tanah yang berputar di bawah pantulan cahaya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan-tua, tolong jangan membuat kami menebak-nebak, ucap Soyan. Betapa tidak sabarnya, ucap Tian Junze. Tian Huo Junze melengkungkan jarinya dan seutas benang douki menggumpal di ujungnya. Itu berubah menjadi jarum douki kecil. Setelah itu Tian Huo Junze mengendalikan jarum douki yang sangat padat ini dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam karat tembaga. Di bawah penghapusan hati-hati Tian Huo Junze, debu tembaga berwarna hijau mulai perlahan-lahan jatuh dan mendarat di permukaan meja. Soyan dan dokter pri kecil menyaksikan apa yang dilakukan Tian Huo Junze. Mereka saling berhadapan. Keduanya sama-sama linglung. Tian Huo Junze mengabaikan kedua domba yang hilang ini. Dia menghabiskan hampir setengah jam sebelum dia menghilangkan karat berwarna hijau dari pelat tembaga. Tepat ketika Soyan dan dokter pri kecil berpikir bahwa Tian Huo Junze akan menjelaskan misteri pelat tembaga, Tian Huo Junze secara acak melemparkan pelat tembaga ke samping di depan tatapan mereka yang tercengang. Sudut mulut Soyan berkedut saat melihat apa yang dilakukan Tian Huo Junze. Soyan benar-benar tidak mengerti apa yang dia mainkan. Tian Huo Junze menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat ekspresi dari dua lainnya. Setelah itu dia melengkungkan tangan kanannya dan kekuatan isap dipancarkan. Karat tembaga berwarna hijau ditarik ke telapak tangannya. Setelah itu muncul bola berwarna hijau seukuran ibu jari. Kalian berdua mungkin cukup kuat, tapi pengalaman kalian memang kurang. Rahasia sebenarnya tidak terletak pada pelat tembaga. Sebaliknya itu dilapisi dengan karat tembaga yang tidak mencolok ini. Bagaimana Anda bisa hanya menggunakan akal sehat untuk menyempulkan item dari zaman kuno? Ucap Tian Huo Junze. Dia mencetikan jarinya dan melempar karat tembaga berwarna hijau ke Shouyan. Dia berkata, Gunakan api surgawi untuk membakarnya. Saya juga ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Ucap Tian Junze. Setelah pembakaran ini Shouyan akhirnya menemukan beberapa aspek unik dari karat tembaga ini. Dia menemukan bahwa bola tembaga ini tidak menunjukkan jejak pencairan terlepas dari seberapa tinggi suhu api. Memang ada sesuatu di sini, ucap gembira Shouyan. Shouyan buru-buru menaikkan suhu nyala api. Itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum bola tembaga berwarna hijau akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Dengan meningkatnya pencairan bola tembaga, Shouyan tiba-tiba menemukan perubahan bertahap dalam warna hijau pada bola tembaga. Potongan-potongan kecil debu kuning perlahan-lahan jatuh dari tembaga yang meleleh sedikit demi sedikit. Akhirnya ada yang tetap tergantung di dalam nyala api yang terlihat berkedip seperti roh. Mengisyaratkan seperti mereka dipenuhi dengan spiritualitas yang padat. Mata Shouyan terkejut saat melihat 5 titik debu kuning pucat di dalam nyala api. Setelah bingung sejenak mata Shouyan beralih ke Tian Huo Junze di sampingnya. Namun Shouyan melihat bahwa dia tenggelam dalam fikirannya. Hanya beberapa saat kemudian Tian Huo Junze perlahan mengembuskan nafas dan berkata, Jika saya menebak dengan benar, hal-hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang hanya ada pada zaman kuno. Bubuk nutrisi roh, ucap Tian Huo Junze. Bubuk nutrisi roh, ucap Shouyan. Hahaha, untungnya kamu mempercayaiku yang dulu. Anak kecil, jika Anda membandingkan hal ini dengan formula obat kelas menengah tingkat 7, Anda telah mendapatkan banyak keuntungan, ucap Tian Huo Junze. Apa gunanya bubuk nutrisi roh ini? Tanya Shouyan. Kekuatan nutrisi roh ini cukup terkenal bahkan pada zaman kuno. Itu bukan hanya item yang harus dimiliki seseorang untuk memperbaiki pil obat tingkat 8 ke atas. Tetapi juga mampu menyehatkan jiwa seseorang jika debu menyatu dengan jiwa. Secara bertahap memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Dari sana seseorang dapat melangkah ke dalam apa yang disebut keadaan jiwa. Pada zaman kuno, beberapa alkemis yang telah menyentuh keadaan jiwa akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bubuk nutrisi roh ini. Benda ini seperti magnet yang menarik spiritualitas. Jika menyatu dengan jiwa seseorang, itu akan memungkinkan jika untuk mengisi dengan spiritualitas tanpa menyadarinya. Selain itu, ia juga memiliki efek katalitik yang baik. Seseorang akan mendapatkan pemahaman tetap merasakan spiritualitas. Jika Anda ingin memperbaiki pil obat tingkat 8 di masa depan, peluang keberhasilannya akan meningkat besar jika Anda menambahkan bubuk nutrisi roh ini ke dalamnya. Pil yang disempurnakan juga akan lebih murni daripada pil obat tingkat 8 lainnya. Ucap Tianhuo Zunze Kegembiraan di mata Shoyan sulit disembunyikan. Dia benar-benar tidak mengambil kerugian dari transaksi ini. Apalagi yang bikin kaget adalah bubuk ini bisa memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Kejutan melintas di wajah Shoyan setelah dia mendengarkan kata-kata Tianhuo Zunze. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang perlu menambahkan apa yang disebut bubuk nutrisi roh ketika menyempurnakan pil obat tingkat 8. Hahaha saya yang lama bisa dianggap telah menyelesaikan tugas saya. Jika tidak Anda akan berakhir mengomeli di telinga saya dan mengatakan bahwa saya telah menyebabkan Anda kehilangan formula obat. Ini sudah sangat larut dan kamu harus beristirahat lebih awal. Besok adalah apa yang disebut ujian lima klan besar. Orang tua Yezong itu telah menaruh semua harapannya padamu. Ucap Tianh Zunze. Tianhuo Zunze berbalik dan pergi setelah berbicara. Dokter pri kecil juga tidak mengatakan sesuatu kepada Shoyan. Dia ragu-ragu sebentar sebelum perlahan berjalan pergi. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah dengarin obat sampai akhir ya. Sampai jumpa.